Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel coba kopi Hari ini kita akan mereview Sebuah kopi dari Fins Coffee yaitu Puluh-puluh Tropical Fruits Puluh-puluh Tropical Fruits ini adalah Peserta dari HIE Micro Lodge Coffee Audition Sebuah acara perlelangan kopi Dengan cupping skor Di atas 80 tentunya Yaitu 82,75 Tahun 2019 Kopi ini berasal dari Toraja dengan proses Natural Oke Gak usah berlama-lama lagi kita akan coba Kopinya seperti apa Disini gak ada notesnya Gak ada panduannya Lagi-lagi saya akan mengendalakan Indra perasaan untuk mengulik rasa Apa aja yang ada di dalam kopi ini Oke langsung aja kita mulai Oke kita akan buka kopinya Sepertinya ini ya Kita keluarin Kopinya Medium Bisa dilihat disini Dan biji kopinya ini Lumayan seragam ya Rapi Gak ada yang kecil Gak ada yang hancur Tapi Menurut saya ini Bagus bijinya Oke kita akan pakai kopinya Sebanyak 20 gram Sebanyak 20 gram Oke Kurang bukit lagi Oke 20 gram Kita akan giling di Kalau gilingan saya ini Di gilingan course Ini udah saya set Di klik 10 Kebetulan saya udah ganti Burklipnya Karena yang Lama itu udah agak Kurang enak Ketika di gilingnya Ini udah di Gilingan 10 Eh sorry Udah di klik 10 Kita akan mulai Giling Kalau dari Kita akan giling Oke ini udah ringan Artinya kopinya udah selesai Digiling Kita akan Copot aja Ini gilingannya Di 10 klik Kalau dari aroma keringnya Ini saya Seperti mencium Aroma Nangka Aroma nangka Atau aroma nanas Tapi ini Lebih ke Kripik nangka Kripik nangka Yang udah dikeringin Yang agak manis Nah ini seperti ini Ada aroma antara Mungkin caramel Dan Nangka ya Buah nangka Karamel Seperti keripik nangka Aroma Enak Kalau makeringnya aja Udah enak Gimana nanti Kalau Udah kita seduh Apakah ada rasa Rasa Nya Akan tetap sama Atau Ada perubahan Atau mungkin Ada rasa baru Oke Kita akan mulai seduh Dengan metode Fisik Oke Kita akan Masukkan Kopinya disini Ini sebelumnya Kertas Pepper Udah saya Pre-heat Dan pre-wet Dan Airnya juga Udah siap Ini Udah 90 Derajat Kita akan Mulai Puring Untuk Puringan pertama Saya akan Pakai 40 40 gram Oke 40 gram Dan Kita akan Tullu Sampai 45 detik Oke Kita akan Mulai Kuring Yang kedua Yaitu Sampai Dengan 120 Gram Air Oke 120 Gram Air Dan Kita akan Tunggu Sampai 1 menit 30 detik Oke Udah Mau 1 menit 30 detik Kita akan Puring Yang kedua Yaitu Sebanyak 90 Gram Yaitu Sampai 210 Gram Kita akan Puring Sampai 210 Gram Oke Kita akan Tahan Lagi Sampai 45 Detik Yang ketiga Yaitu Berarti Sampai 2 menit 15 detik 2 menit 15 detik Kita akan Tambahkan Yang terakhir Ada 90 Gram Lagi Jadi Total Menjadi 300 Gram Oke Lebih Dikit Apa Kita akan Tunggu Sampai Tepat Di 3 Menit Kalau Timingnya Tempat Gilingannya Tepat Ini Akhirnya Akan Surut Pas Di 3 Menit Selesai Air Surut Pas Dan Kita akan Mulai Mencicipinya Sekarang Oke Kita akan Cicipi Kopinya Seperti Apa Pada Pada Saat Surut Pertama Ini Yang Terasa Adalah Rasa Menurut saya Ini Seperti Nangka Buah Nangka Yang Dibalut Dengan Caramel Seperti Tadi Seperti Aroma Keringnya Aroma Basahnya Pun Semakin Tajem Lagi Disini Aroma Nangkanya Semakin Keluar Lalu Ada Rasa Seperti Pepaya Menurut saya Jadi Ada Pepi Yang Dominan Itu Adalah Rasa Nangka Kesimpulannya Pada Saat Saya Meminum Kopi Ini Pertama Kali Rasa Yang keluar Adalah Rasa Buah Nangka Buah Nangka Ditambah Dengan Karamel Lalu Ada Diakhiri Dengan Papaya Atau Sweet Papaya Ini Kopi Yang Terenak Menurut saya Yang Pernah saya Review Bahkan Menurut saya Menurut Preferens Saya Sendiri Menurut Lidah Saya Sendiri Ini Kopi Yang Terenak Dibandingkan Dengan Kopi Juara KKSI 2019 Mungkin Teman Teman Yang Lain Bisa Coba Berhubung Disini Gak Ada Nose Gak Ada Panduannya Rasa Yang Bisa Saya Deskripsikan Adalah Seperti Itu Ada Rasa Langka Karamel Dan Papaya Itu Aja Yang Bisa Saya Deskripsikan Mungkin Teman-teman Yang Penasaran Bisa Langsung Coba Ke Fins Coffee Ini Coffee 20 Tropical Fruits Peserta Dari SCI Micro Lodge Coffee Autic Dengan Capping Score 82,75 Coffee Yang Sangat Menarik Dan Unik Menurut Saya Terenak Sampai Saat Ini Oke Sampai Jumpa See you Next Time Sampai 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 Sampai